Pemirsa Satuan Tugas COVID-19 Kota Bekasi, Jawa Barat mendeteksi terkait adanya 5 orang warga yang dinyatakan terpapar COVID-19 usai melakukan perjalanan mudik lebaran. Sementara kelima orang positif kini tengah menjalani isolasi di sejumlah rumah sakit. Pemerintah Kota Bekasi melalui gugus tugas penanganan COVID-19 mendeteksi 5 orang warga dinyatakan terpapar COVID-19 usai melakukan perjalanan mudik lebaran. Temuan kasus tersebut muncul setelah petugas melakukan tracking kepada sejumlah warga dari berbagai sampel yang dilakukan oleh petugas. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi menyebutkan kelima pasien yang terkonfirmasi positif kini tengah menjalani isolasi di sejumlah rumah sakit di Kota Bekasi. Tim medis juga terus melakukan penelusuran tracking kepada sejumlah keluarga pasien guna memutus penyebaran virus COVID-19. Kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Bekasi diketahui berangsun menurun dari sebelumnya. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kota Bekasi juga meminta masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama berada di luar rumah. Terkait dengan masyarakat yang baru selesai mudik dan sekarang sudah harus balik kembali maka ada beberapa hal yang memang harus menjadi perhatian kita. Tapi sebelum saya sampaikan hal-hal yang harus menjadi perhatian kita semua termasuk para pelaksanaan tugas di wilayah khususnya kesehatan kami sampaikan untuk kasus COVID saat ini kenaikannya hanya 5 kemarin. Jadi tanggal hari kemarin itu penambahannya 5 kasus. Jadi untuk saat ini saya katakan aman. Aman mudah-mudahan saja jangan sampai terjadi lonjakan atau jangan sampai muncul gelombang kembali. Itu yang kita harapkan semua. Dan hal-hal yang harus diperhatikan pastinya saya mengimbau kepada seluruh masyarakat yang baru balik mudik apabila ternyata ada kelelahan atau ada demam dan sebagainya segera untuk memeriksakan dirinya ke pelayanan kesehatan. Masyarakat kota Bekasi diminta untuk memeriksakan diri jika mengalami gangguan kesehatan terlebih gejala yang terindikasi COVID-19. Pemerintah juga menyiapkan rumah sakit tipe B dan D di sejumlah kecamatan guna membantu pemeriksaan kesehatan warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.